Sobat Kicomania, sehari ini kita akan membahas konten kancar lagi dalam episode hubungan pangkeringan dengan kinerja burung kita Untuk yang baru pertama kali bertemu dengan video kami jangan lupa subscribe, like, share dan komen Sebelum kita mengawali video ini, ada baiknya kita intro dulu Sub indo by broth3rmax Baik, kali ini kita akan membahas mengenai pangkeringan dan hubungannya dengan kinerja burung kita Terkadang kita lupa meskipun burung itu kerjanya itu kurang Misalkan ada ngetem atau bahkan yang naik turunnya itu terlalu Itu terkadang kita lupa bahwa menurut pengalaman kami salah satunya adalah di pangkeringan ini juga sangat berpengaruh Baik, bisa kami jelaskan begini Kebetulan yang kita bahas kali ini, ini ada kacer yang namanya Tarsius Tipikal burungnya ini hanya istilah Kalau tipikal burungnya ini dingin Jadi dia agak lambat untuk mengangkat daya faktornya itu lambat Di lapangan terkadang kita kalau birainya pas dan daya faktornya pas itu langsung bunyi di dalam kerodong Kalau misalkan dia tidak top perform, dia tidak bunyi Jadi kita harus mensiasati bagaimana si Tarsius ini bunyi Tapi kita tidak membahas itu, untuk kali ini kita membahas pangkeringan Baik, Tarsius ini kami dapat dulu dengan tipe naik turun Naik turun, tapi walaupun tidak ada perubahan yang terlalu banyak Tetapi Tarsius ini kebetulan bisa kami ubah mainnya agak nagen Jadi Tarsius itu kalau hariannya kita jauhkan Pangkeringan ini kita jauhkan Misalkan begini Kenapa kita jauhkan Dulu sempat baru pertama kali kita dapat itu Tarsius ini tetap tak Buat begini di lapangan Itu kinerjanya kurang bagus Ada ngeternya bahkan Kalau tidak Kondisi sama sekali Yang fatal dia bisa mbak gong atau muda Baik, jadi hubungannya begini Si Tarsius ini kalau hariannya itu jauh Ini antara pangkeringan bawah sama atas ini kebetulan silang ini jauh Jadi nah mainnya kalau misalkan di lapangan itu kita naikkan Jadi kita naikkan satu trap Nah begini, posisinya itu begini Itu hubungannya kenapa? Jadi tipikalnya ini Tarsius ini ternyata ketemunya agak enak menikmati lagu justru dekat Dengan pangkeringan bawah sama atas itu dekat Jadi lebih enak ngerolnya Jadi tidak Naik turunnya tidak terlalu lagi Begitu Nah jika teman-teman atau sobat gitomania ini Memiliki kendala yang sebaliknya Misalkan begini Naik turunnya itu terlalu Naik turunnya terlalu Jadi Kita siasati kebalikannya ini Jadi Waktu warian itu didekatkan saja Terus kalau di lomba Kita agak jauhkan Soalnya tipikalnya burung itu Menikmati lagu Itu ngerol di pangkeringan atas atau di pangkeringan bawah Syukur-syukur Kalau ketemu Nagen satu titik Atau jarang naik turun Tetapi Menurut pengalaman kami itu adalah settingan Dari kita Jadi Untuk pangkeringan ini Sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Terutama Pada Biasanya begini Wah ini kok ngetem Ini kok Naiknya terlalu Menurut pengalaman kami Ya ini dari Dari settingan pangkeringan Jadi Untuk yang Misalkan sudah ngerolnya enak Pangkeringannya kejauhan Itu juga nanti ada jeda Begitu Jadi Kalau untuk yang Misalkan Pangkeringan terlalu dekat Rolnya sudah bagus Naik turunnya akan terlalu Jadi begitu Mengenai Settingan Atau Kondisi burung Itu mungkin Sobat kecomannya semuanya Sudah Paham Ya mungkin itu Masukkan Atau bisa jadi Solusi Untuk Settingan pangkeringan ini Ya mungkin Kalau settingan pangkeringan ini Ada yang bahas Ada Cuman Teman-teman Kadang-kadang Ada yang Melupakan Kita kadang-kadang Terlalu melulu Kesettingan Padahal Kalau di Kendala jeda Atau ngetem ini Pangkeringan Itu Sangat berpengaruh Oke Jangan lupa juga Untuk settingan Pangkeringan ini Itu mengenai Jauh dekatnya Jarak antara Pangkeringan atas Dan pangkeringan Bawah Dan juga Itu menurut Pengalaman kami Ada juga Begini Tipikal burung itu Ada yang Nyaman Dibasahi Kebanyakan Atau Kebetulan Tapi tidak semuanya Kalau si Tarsius ini Tipikalnya Tidak mau dibasahi Dibasahi Malah Faktornya hilang Karena dia Tipikalnya tadi Daya Faktornya Sulit Nangkat Atau Istilahnya mungkin Sobat Sering dengar Kacar 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 tipe Dingin Jadi Menurut pengalaman kami Untuk pangkeringan ini Di lapangan itu Juga ada Yang begini Jadi Sudah datang Di Lapangan Itu terus Dibasahi Dan juga Dikontrol Dibasahi Terus Itu Biasanya Untuk Burung Burung Yang Over Fight Begitu Jadi Over Fight itu Biar Yang pertama Untuk Ngerdam Jadi Biar Nanti Naik Di Gantangan Itu Sudah Langsung Enak Jadi Ya sebut saja Salah satu Mungkin Sempat Jadi Pernah Ngerawat Saya Itu Ada Salah satu Kacar kami Atau Yang pernah Kami Rawat Yang Bernama Escobar Itu Nyampe Di Lapangan Itu Semua Pangkeringan Atas Bawah Itu Jangan Sampai Kering Karena Dia Tipikalnya Over Fight Jadi Fight Terus Tidak Ada Berhenti Bunyinya Begitu Dan Ada Tipikal Juga Pangkeringan Ini Juga Yang Tipikal Burung Yang Sedang Misalkan Sedang Ini Ya Yang Bisa Mengukur Itu Kita Mau Naik Saja Dibasahi Tapi Ada Juga Yang Kalau Di Burung Saya Belum 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 Pernah Misalkan Ini Dibasahi Di Badannya Atau Di Kakinya Itu Mereka Belum Pernah Jadi Mungkin Settingannya Jadi Antara Jarak Yang Tadi Pertama Kita Bahas Yang Kedua Antara Basah Dan Kering Itu Sangat Mempengaruhi Kinerja Burung Kita Mungkin Sekian Dulu Mungkin Kita Akan Membahas Membahas Permasalahan Kacer Yang lain Lagi Tetap Pantau Channel Kami Oshar Gidau Untuk Yang Belum Support Atau Belum Subscribe Tolong Disubscribe Di Like Dan Dishare Dan Juga Mungkin Ada Pertanyaan Yang Belum Kami Jawab Itu Sekalian Nanti Kita Bikin Konten Begitu Sekian Dulu Video Kami Semoga Bermanfaat Tidak Ada Unsur Misalkan Yang Bagaimana Ini Hanya Berbagi Pengalaman Saja Sekian Dari Kami Sehat Sukses Dan Selalu Semuanya Salam Dari Kami All Star Peter